Penglima TNI Jenderal Andika Perkasa berkunjung ke rumah dinas Ketua DPD, Lanyala Mahmud Mataliti. Dalam pertemuan ini, keduanya turut membahas demo akbar mahasiswa 11 April. Di hadapan Lanyala, Jenderal Andika berterima kasih diingatkan, memastikan bahwa jajaran prajurit TNI memang diperbantukan ke Polda maupun Polres guna mengawal aksi. Meski begitu, dia sudah mengingatkan bawahannya untuk mengawal demo sesuai prosedur. Andika juga menegaskan bahwa demonstrasi merupakan hak berpendapat yang dijamin konstitusi dan dilindungi undang-undang. Dia juga berharap agar para mahasiswa tidak merusak fasilitas negara dalam demo akbar ini. Sementara itu, Lanyala sudah menghubungi Kapol Rilis Tiosigit, meminta agar polisi tak bertindak represif kepada para mahasiswa, sekaligus menegaskan bahwa aspirasi mahasiswa merupakan arus yang tak bisa dibendung. Terima kasih telah menonton!